Jerman Open 2024 melahirkan 5 pemenang dari negara berbeda setelah final yang selesai dihelat di Westenergis Portal, Muelheim, Jerman, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Wakil Eropa menguasai persaingan di sektor tunggal. Dari tunggal putri, Mia Bliefeldt dari Denmark menghentikan sensasi Muyen Thuy Lin, wakil Vietnam yang menjadi penakluk raksasa di babak-babak sebelumnya. Muyen mencapai final pertamanya di level Super 300 setelah menyingkirkan mantan Ratu Bulu Tangkis, Racanok Intanon, di perempat final lalu unggulan kedua, Kim Ga Eng Korea Selatan, di semfinal. Namun, setelah laju yang impresif, tunggal putri ranking 23 dunia ini mengalami kesulitan besar di final hingga tumbang dengan skor yang cukup telak yaitu 21-11, 21-9. Sementara di tunggal putra bendera Prancis berkibar setelah Kristo Popov mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark dengan skor 21-17, 21-16. Kemenangan ini menjadi penebusan Popov setelah dikalahkan Gemke di final kejuaraan Beregu Eropa 2024 pada Februari lalu meski memenangi game pertama dan unggul 19-11 di game kedua. Bagi karir Popov sendiri, kemenangan ini sekaligus memecah kebuntuannya di panggung BWF World Tour karena menjadi gelar pertama. Transisi pemenang medali perak kejuaraan dunia junior 2019 ini ke kompetisi level senior kurang mulus baik saat bermain tunggal maupun ganda bareng kakaknya, Toma Junior Popov. Kesuksesan juga diraih alumni lainnya dari kejuaraan dunia junior 2019, ajan yang melahirkan ganda putra andalan Indonesia seperti Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Di ganda putri, wakil China, Yi Jing, Luo Su Min, China juga merengkuh trofi pertama mereka di ajan BWF World Tour. Pasangan yang disingkirkan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi di semifinal kejur dun junior 2019 meredam perlawanan Gabriela Stoefa, Stefani Stoefa dari Bulgaria. China hampir saja menjadi juara umum German Open 2024 dengan dua gelar juara andaikan ganda putra, He Ji Ting, Ren Xiang Yu, menuntaskan kesempatan mereka. Sudah memenangi game pertama dan mencetak match point di 21-20 pada game kedua, duet anyar yang telah menjadi momok bagi ganda putra Indonesia malah tersandung di sisa laga. Sekadar informasi, sejak dipasangkan pada Oktober lalu, Hei Ren punya rekor satu kekalahan dan lima kemenangan beruntun, masih berlangsung atas wakil-wakil tanah air. Apes, saat sudah dekat dengan trofi ketiga mereka sebagai pasangan, Hei Ren tumbang di tangan wakil Taiwan, Li Jiehui, Yang Pohesuan, yang pernah mereka kalahkan sebelumnya. Poin terakhir pun menyesakkan karena disebabkan pengembalian servis He Ji Ting yang cuma nyaris menyeberang. Lucky Ball Adapun gelar di nomor ganda campuran direbut oleh pasangan senior Hong Kong, Tang Chun Men, Se Ying Suet, yang kembali berjaya di negeri panser. Setelah puasa gelar selama 4 tahun hingga tahun lalu, Tang Tse mengalami pekan juara dua sebanyak kali di Jerman yaitu pada Hilo Open 2023 dan Jerman Open 2024. Pasangan yang kini dibesut pelatih asal Indonesia, Flandi Limpele, melanjutkan tren kemenangan atas wakil Korea, Kim Won Ho Jong Naeng. Para pemain yang menjadi juara tidak punya banyak waktu untuk berpesta. Mereka sudah harus bertolak ke Perancis untuk mengikuti France Open 2024. France Open 2024 akan berlangsung pada 5 tanggal 10 Maret tahun 2024 di Adidas Arena, Paris, Perancis. Turnamen level Super 750 ini sekaligus menjadi ajam uji coba untuk event bulu tangkis Olimpia de Paris 2024 yang dihelat di tempat yang sama. Terima kasih telah menonton!